Buku Etika Seksuali yang ditulis oleh Murta dan Mutahari mengawali dengan tentunya sebagaimana kebiasaan Mutahari, dia menjelaskan dulu karakteristik epistemologis dari setiap pandangan Nah, dia kemudian mencoba mengurai antara tiga pandangan secara garis besar dalam hal ini pandangan kaum gerejawan, pandangan kaum liberalisme, dan tentunya pandangan kaum Islam Nah, pandangan kaum gerejawan tentang seksualitas adalah seksual itu atau hubungan seks itu adalah sesuatu yang kotor dan menghinakan sehingga kita mendapati praktik asketisme dari kaum gerejawan itu sendiri dalam artian dia menjauhkan diri dari hubungan kemasyarakatan secara umum dalam hal ini dia hanya tinggal di gereja dan tentunya secara khusus dia tidak melakukan praktik hubungan seksual Sayangnya, cita-cita itu ternyata sesuatu yang sifatnya utopis karena kita mendapati misalnya di film biografi atau film yang true story yang juga memenangkan Oscar pada tahun 2010, kalau tidak salah 2011 ada film yang berjudul tentang bagaimana penyimpangan seksual yang dilakukan oleh para pastor yang sayangnya bukan hanya penyimpangan seksual pedofil tetapi juga gay dalam artian dia mensodomi anak laki-laki yang mana itu adalah jemaat dari gerejanya sendiri itu true story silahkan dicari filmnya, silahkan rujuk misalnya film-film pemenang Oscar nah, itu membuktikan bahwa pandangan ini, pandangannya menyatakan bahwa seksualitas itu adalah sesuatu yang kotor dan minakan adalah sesuatu yang keliru, karena ternyata seksualitas itu adalah sesuatu yang fitrawi atau naluria inilah yang mendasari misalnya pandangan kedua dalam hal ini kalangan liberal menyatakan bahwa hubungan seksual itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilarang tidak boleh dikekang, malahan harus diekspresikan nah, basis pandangan dari kaum liberal adalah yang pertama bahwa setiap manusia itu harus merdeka dan bebas sehingga pelarangan terhadap hubungan seksual adalah sesuatu yang imoral atau sesuatu yang menentang moralitas basis keduanya adalah jika seksualitas itu dilarang atau dikekang maka seseorang yang padanya ia dilarang untuk melakukan hubungan seksual itu akan menjadi frustasi, stres, atau bahkan sampai gangguan kejiwaan ini mungkin juga yang mendasari Sigmund Freud dalam bukunya Manifesto Seksualitas pernyataan-pernyataan kaum liberal lainnya bahwa ya hubungan seksual itu ya tidak boleh dikekang jangan sampai akan terjadi fiksasi sementara basis yang ketiganya adalah justru sebaliknya bahwa jika ia disalurkan secara bebas tentunya secara liberal, maka umat manusia akan mengalami kebahagiaan atau kesenangan atau plezel sehingga ada dopamin yang muncul di otak kita ketika kita melakukan hubungan seksual event itu tidak dalam bingkai pernikahan, kata pandangan kaum liberal namun pandangan Islam tentu menyadari bahwa hubungan seksual itu tidak kotor dan menghinakan tapi bukan berarti juga bebas sebebas-bebasnya sehingga diperlukan adanya peranata pernikahan untuk menjadi prasyarat dari hubungan seksual jadi sebelum kita melakukan hubungan seksual harus ada kaedah-kaedah tertentu dalam hal ini pernikahan nah pernikahan tentunya ada banyak macam silakan teman-teman rujuk buku-buku yang lain yang berkaitan dengan jenis-jenis pernikahan nah karena kebutuhan biologis ini dalam artian hubungan seksual sebagaimana kata Ibram Amini dalam Kiat Memilih Jodoh tidak ubahnya dengan kebutuhan biologis lainnya seperti makan dan minum seorang kalau lapar ya dia pasti pergi makan seorang kalau laus ya pergi minum seorang kalau lagi sementara syahwat dia pasti melakukan hubungan seksual selama dengan catatan dalam Islam sesuai dengan kaedah dalam artian dilalui setelah melakukan pernikahan secara resmi tentunya nah apa yang kemudian dimaksud kaedah-kaedah seksual dalam Islam tersebut nah kaedah seksual tentunya merupakan persyarat hubungan seksual dalam hal ini nikah tentunya nah nikah kemudian misalnya dalam kiat memilih pasangan itu disebutkan bahwa harus dilakukan oleh mereka yang sudah balik namun yang harus kita agar sebawahi balik atau dalam artian dewasa itu memiliki dua terminologi yaitu satu balik seksual yaitu ya ketika orang dewasa secara seksual kematangan seksualnya sudah mulai teraktual sementara balik yang kedua adalah balik akal atau balik intelektual nah balik seksual itu ditandai dengan tentunya seorang yang telah haid jika perempuan yaitu umur 9 tahunan dan laki-laki adalah yang setelah mimpi basah atau sekitar 15 tahunan sementara balik akal itu ditandai dengan mempunyai seseorang itu untuk membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah atau mungkin sesederhana menamatkan pendidikan formal dalam hal ini minimal SMA mungkin ya walaupun dalam setiap masyarakat atau dalam setiap tradisi bangsa itu pasti mengalami perbedaan baik itu perbedaan tentang batasan atau restriksi balik seksual maupun batasan atau restriksi dari balik intelektual atau balik akal misalnya di barat ya balik seksualnya cenderung lebih cepat sementara di timur dikarenakan kondisi cuaca misalnya dalam buku Kiat Memilih Pasangan tersebut maka balik seksualnya itu relatif lebih terlambat apalagi kita di asetenggara itu baru faktor cuaca belum pada faktor sosio-kultural kita misalnya ya di Indonesia pernikahan harus dilakukan oleh yang betul-betul sudah dewasa bahkan ada tambahan lagi balik ekonomi sehingga kemapanan menjadi salah satu prasyarat lagi dalam pernikahan tradisi sebagian masyarakat Indonesia sementara balik akal juga berbeda antara suatu masyarakat dan masyarakat yang lain misalnya di barat ya mungkin karena perkembangan yang berpengetahuan disana seseorang menjadi lebih cepat matang secara intelektual berbeda misalnya di daerah-daerah terbelakang atau daerah-daerah yang mengalami penindasan dalam hal ini penindasan dalam bidang pendidikan sehingga akalnya itu akan terlambat untuk teraktual nah tetapi betapapun itu yang bisa kita garis bawahi bahwa prasyarat dari hubungan seksual adalah pernikahan dan prasyarat dari pernikahan adalah balik seksual dan balik akal ada seseorang yang sudah mencapai balik seksual tapi belum sampai kepada balik akal nah sebaliknya pula ada seseorang yang sudah mengalami balik akal misalnya para wali Allah tetapi belum sampai kepada balik seksual sehingga belum pantas untuk menikah kita ambil contoh misalnya para imam-imam yang masih usia dini sudah sampai kepada kematangan akal yang betul-betul puncak tetapi ya belum dinikahkan oleh orang tuanya karena umurnya belum sampai kepada 10 tahun bahkan nah dalam Islam pula tujuan seksualitas itu bukan hanya semata-mata sebagaimana kata Jared Demang tadi hanya rekreasi atau pemenuhan kebutuhan hasrat seksual semata nah dalam Islam kata Mutahari dalam etika seksual bahwa tujuan seksualitas itu satu pertama tentunya rekreasi atau kebutuhan hasrat seksualnya yang kedua prokreasi prokreasi itu ya reproduksi supaya mendapatkan keturunan sementara tujuan ketiga dari seksualitas adalah transendensi atau pribadatan sehingga kualitas feminitas dan maskulinitas di dalam diri seorang manusia dalam hal ini laki-laki dan perempuan itu bisa melebur dan mendekati sifat-sifat Allah SWT sehingga sabda Rasul s.a.w. bahwa menikah adalah sunaku dan yang tidak mengikuti sunaku bukan bagian dari umatku sehingga menikah itu merupakan salah satu yang paling dianjurkan dalam ajaran Islam nah yang perlu digarisbawahi pula bahwa seks dalam barat itu dalam hal ini tradisi barat liberal menganggap bahwa seks itu ya sinonim dengan kata cinta bahwa kita berhubungan seks karena kita mencintai seseorang yang padanya kita berhubungan seks tersebut padahal tidak semua seseorang yang kita hubungan seksual dengannya itu kita cinta misalnya prostitusi dan sebagainya di sisi lain seks juga itu bukan hubungan sama atau identik dengan dosa sebagaimana yang dipahami oleh kaum gereja orang tapi cinta itu hanyalah salah satu sifat khusus dari hubungan seksual jadi cinta itu tidak mesti ada dalam hubungan seksual walaupun keberadaannya tentunya sangat dianjurkan karena hakikat seksualitas itu bukanlah semata-mata hanya karena mencapai kepuasan seksual belaka misalnya kalau seksual hanya untuk kepuasan seksual apa bedanya kita dengan binatang nah berbeda dengan Jared Diamond Mutahari menjelaskan bahwa kita justru lebih luhur dari binatang jika binatang menganggap bahwa kita ini penyimpangan karena harus pernikahan dan blablabla lainnya Mutahari menjelaskan bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang difrensiasi bagi manusia dan binatang tanpa adanya pernikahan ya kita menjadi terjerembab atau menjadi downgrade jadi ya sama aja dengan binatang jadi pernikahan lah yang justru memuliakan keluhuran seorang manusia walaupun kita pahami seperti pernyataan Ibrahim Amini tadi bahwa makan dan minum itu tak ubahnya seperti kebutuhan biologi seksual tetapi yang perlu kita pahami makan dan minum objek penyalurannya ya hanyalah makanan dan minuman dalam hal ini objek yang kita tujui itu sesuatu yang dalam tanda kutip benda mati berbeda dengan misalnya kebunan seksual yang mana objek penyalurannya adalah benda hidup atau bahkan diri si subjek yang lain dalam hal ini ya manusia even itu manusia yang tidak kita cintai ataupun manusia yang kita cintai sehingga kata Mutahari ya cinta itu hanyalah salah satu syarat sekunder dalam hubungan seksual walaupun kehadiran cinta dalam hubungan seksual adalah sesuatu yang sangat dihancurkan nah bagaimana kemudian solusi atas penyimpangan-penyimpangan seksual tersebut misalnya yang berhubungan seksual pranika atau bahkan sudah menikah tapi berhubungan seksual lagi kepada orang lain nah yang dapat kita garisbawahi adalah pertama perlu adanya moral atau pendidikan pranatal pendidikan pranatal kata Ibrahim Amini dalam asupan ilahi di situ dijelaskan bahwa pendidikan pranatal ini sesuatu yang mutlak perlu demi keberlanjutan generasi yang bukan hanya sehat tetapi juga baik pendidikan pranatal itu misalnya ditandai dengan seseorang yang sebelum melahirkan dalam hal ini perempuan itu sudah diberikan asupan-asupan nutrisi dalam kandungannya jadi ada pendekatan moral pranatal dalam situ yang kedua adalah pembentukan generasi muda Qur'ani nah sebagaimana dalam buku mutada-mutar yang lain yang berjudul Membangun Generasi Qur'ani di situ dijelaskan bahwa generasi muda itu harus diarahkan pada esensi ajaran Qur'ani sehingga terbentuk suatu tatanan masyarakat yang beradab dan yang ketiga adalah tentunya yang paling penting mempermudah pernikahan karena sebagaimana sabda rusul sebaik-baik perempuan adalah yang maharnya itu mudah karena pernikahan itu sesuatu yang sangat spesial selain untuk menjadi syarat dari adanya hubungan seksual pernikahan juga merupakan salah satu dari tiga perjanjian yang dimaktub dalam Al-Quran disamping perjanjian para nabi dan perjanjian di alam ruh sehingga pernikahan ini dapat menggetarkan alam semesta bahkan akad nikah itu atau ijab kabul itu membuat para setan itu berteriak dalam artian kepanasan dikarenakan adanya hubungan suci baru karena dalam Islam lagi-lagi pernikahan itu atau hubungan seksual lebih spesifik itu sesuatu yang merupakan ibadah sehingga mempermudah pernikahan itu ditandai dengan tidak menjadikan syarat sekunder mendahului syarat primer syarat primer ya tentunya adalah restu dari orang tua sebagai wali tentunya dan kemudian adanya mahar sesederhana mungkin syarat sekundernya bukan berarti ini dilarang ya syarat sekundernya misalnya adanya mahar yang agak tinggi adanya misalnya uang panai dalam tradisi Sulawesi misalnya ada pula resepsi Fatima juga mengalami melangsungkan resepsi Fatima dalam hal ini anak dari Rasulullah tetapi tidak berlebihan jangan sampai satu hari itu satu hari resepsi itu membuat kita berhutang 10 tahun gara-gara hanya resepsinya ini lah yang kemudian disebut sebagai jangan buat syarat sekunder itu menggagalkan syarat primer dalam hatian menggagalkan pernikahan sekiranya itu etika seksual dari murtada mutahari terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada pertanyaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati